Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Minggu 30 Oktober 2022 Satu Tawarih 11 ayat yang ke-10 Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan Raja dan yang mengangkat dia sebagai Raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Alkitab menceritakan mengenai pahlawan-pahlawan Daud mereka adalah orang-orang yang loyal, setia, dan mendukung Daud dalam mencapai kedudukan sebagai Raja bahkan mereka adalah orang-orang yang berani memberikan nyawa bagi Daud dalam keadaan apapun sekali waktu Daud ingin minum air dari perigi di Bethlehem lalu ketiga pahlawannya langsung bergegas menerobos perkemahan orang Filistin Bayangkan untuk segelas air minum saja ketika pahlawan itu berani untuk mempertaruhkan nyawa demi Daud ada banyak definisi tentang pahlawan namun selalu ada satu ciri ini yaitu berani hari ini ada banyak tantangan dalam hidup bagaimana kita menghadapi setiap tantangan atau proses yang terjadi dalam kehidupan kita semua tergantung dari keberanian kita untuk melangkah beranikah kita menghadapinya? bukan dengan kekuatan diri sendiri tetapi bersama Tuhan kita akan menjadi saksi bahwa lewat penyertaan dan kekuatan daripada Tuhan kita bisa melewati setiap tantangan kehidupan lebih dari yang kita pikirkan mari kita berdoa Tuhan biarlah Engkau terus memberikan kami keberanian untuk menghadapi semua tantangan yang ada kami butuh penyertaan dan kekuatan daripadamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Amin